Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada postingan yang sangat menarik yang diunggah oleh Rabbi Yahudi yaitu Tovia Singer. Dimana dia bertemu dengan seorang misionaris yang berasal dari Cina. Wanita muda, dua orang dan sangat mengebu-gebu ketika dia ingin menjual agamanya atau ingin menjual Tuhannya. Tetapi di sini Tuhannya itu disebut Yeshua ya. Bukan Yesus. Kalau Yesus itu kan hanya di bahasa Indonesia. Tetapi kalau orang Cina itu menyebutnya Yeshua. Kebetulan di Australia dia bertemu dengan Rabbi Tovia Singer. Sehingga Rabbi Tovia Singer ini menghampiri si wanita muda tersebut. Jangan di skip, tonton sampai akhir. Dan endingnya pasti akan sangat sesuai dengan keinginan netizen di Indonesia. Mari kita simak videonya sahabat. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang Israel tentang Yesus Tuhan Anda? Tuhannya adalah seorang diri, hanya satu, hanya Tuhan. Dan hanya salat itu hanya terbuka terbuka oleh dia. Dan dia akan kembali 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 kembali. Ini akan kembali 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 ke新ta Jerusalem. Rabbi Tovia Singer bertanya apakah semua orang Yahudi di Israel harus mempercayai Yesus Tuhan Anda Agar Yesus datang untuk kedua kalinya Nah pertanyaan inilah yang kemudian mulai menjebak si misionaris tersebut Karena sama jawabannya dengan orang-orang oten di Indonesia ketika dia mendapatkan pertanyaan yang sebetulnya itu mudah Jawabannya pasti akan ke kanan dan ke kiri In the book of Revelation God says that when he comes second time Whoever has been the remnant remaining in this land will be saved by him So God's words will be true His words will be fulfilled in the name of Jesus Amen Tell me this so I'm Jewish what would you say to me? God loves you Be blessed Thank you Can I hug you? No, I mean no hug you but spiritually hug you Oh spiritually hug you, thank you Robby Tovia Singer hanya bisa tersenyum-senyum melihat tingkah laku dan gelagat tubuh para misionaris wanita tersebut sahabatnya Iwan Pilah Kemudian dia menyampaikan bahwa orang Yahudi punya pesan kepada orang Kristen bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu dialah yang pertama dan dialah yang terakhir begitu kata Robby Tovia Singer Yes, yes, there's only one God and that's Him That's God Almighty Yahweh Are you planning to share the gospel here in Israel? If I have opportunity I will Well now you have an opportunity, I'm a Jew Oh I'm a Jew You don't believe God We believe in God Jews believe in God I believe in God No Oh my goodness Oh my goodness Misionaris muda ini akhirnya terkejut dengan jawaban Rabbi Yahudi karena orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan dia berusaha untuk menyimpan kekecewaannya itu tadi sahabat But tell me There's a sentence God give to me, I want to give it to you today Tell me God says it's time to be healed Really? Today is a time to be healed Right In the name of Jesus So where does it say that? It's time to be healed in the name of Jesus When I was doing the prayer God was showing me the blessings But does it say in the Bible it's time to be healed in the name of Jesus? No, I don't know about other timing, but this is the time to be healed, to be healed by people Kemudian Rabbi Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi hanya percaya kepada sesembahannya Ibrahim, Ya'kub, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub Lalu Rabbi Yahudi bertanya Lalu apa yang harus membuat kami percaya terhadap Tuhanmu Yesus itu? Katanya They just have to let themselves open up open their heart And just ask God to open their eyes so that they can see their God But this God is living God And He's not only in the Bible, in the book He's living in us, He's living around them It's only presence Lalu Rabbi Yahudi ini bertanya Apa dasarnya di dalam Alkitab? It's in the Bible The Bible because He is the creator of everything And everything He created through Him Buy Him, off Him, from Him Rabbi Yahudi mempertegas pertanyaannya lagi Apa dasarnya bahwa kita akan diselamatkan oleh Yesus? Apa dasar di dalam Alkitab bahwa kita akan diselamatkan oleh Yesus? Lalu si misionaris ini menyuruh sahabatnya itu untuk membuka ayat di dalam kitabnya Apa yang aku katakan adalah melalui Yesus Bukan melalui orang lain Melalui Yesus Aku melihatnya Aku benar-benar melihatnya di depanku Dan aku hanya tahu Ketika aku melihatnya Aku pikir aku orang Cina Aku tidak tahu apa yang Tuhan Sebelum aku datang ke Australia Tapi ketika Tuhan menggantikan aku Aku tidak tahu kenapa Aku hanya tahu itu Tuhan Dan Tuhan akan memastikan anda akan memahami Itu Tuhan Rabbi Yahudi bertanya lagi Apa dasarnya di dalam kitab bibel bahwa kami harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tell me, tell me Isaiah 28,16 Yes The foundation stone Yes Yes Jesus is a cornerstone And there's prophecy in the Old Testament And through the Old Testament Everything pointing at Jesus the cornerstone And the Messiah is going to come And he is the one who come And see And you know people sit in the darkness who can see the light And that's in the Isaiah too Nah, misionaris yang bertopi merah ini akhirnya menggeser menggantikan temannya tadi Untuk menjawab di mana dasar iman kekristenan itu tadi Dia menjawab adalah Yesaya 28,16 Tentunya ini adalah kitabnya orang Yahudi Kitab yang paling dipahami oleh Rabbi Tovia Singer Tetapi dijadikan dasar acuan bahwa Yesus adalah Tuhan Kemudian Rabbi Yahudi atau Tovia Singer ini bertanya Di mana disitu disebutkan ada nama Yesus Begitu kira-kira pertanyaan dari si Rabbi Yahudi tadi Can I extend to you, Jesus said Once you are blind, now you can see So that means actually, it's like Paul Like when he was, you know, the Pharisees Pertanyaannya adalah di mana dalam surat Yesaya Dikatakan bahwa Yesus adalah fondasi utama keimanan Tetapi sang wanita menceritakan pengalamannya mengenai Yesus I don't know, I don't think I can argue with you in terms of Bible Because I knew you were much better than me But I had personal experience with Jesus But I experienced Jesus Dad told me He is my Savior And He healed me from cancer I don't, it was not hospital, it was not medicine My parents bought me more than $10,000 These huge bags of medicine They can't even help me But Jesus healed me Through His blood His precious blood It's very, very true for me Because I have so many testimony Of how He has helped me, comfort me, heal me Save me, set me free Rabbi Tovia Singer berkata bahwa Semua orang beragama percaya bahwa Penyakit itu dapat disembuhkan oleh Tuhan Apalagi orang Yahudi Pasti memiliki kepercayaan itu Lalu Rabbi Yahudi bertanya Bagaimana wanita ini bisa membuktikan Penyakitmu itu disembuhkan oleh Yesus Begitu kira-kira sahabat Tuhan bilang Si wanita misionaris yang bertopi hitam ini Dia itu menyembunyikan kegundahannya Dengan menari-nari Pertanyaan yang disampaikan oleh Rabbi Yahudi itu Dia jawab dengan curhatan Padahal yang namanya curhatan Pengalaman pribadinya itu Tidak pernah bisa diverifikasi Siapa dia yang harus percaya Siapa dia yang harus dipercayai oleh seorang Rabbi Tovia Singer Begitu kan Terima kasih 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 Nah, silahkan. Ya kan, isunya hanya soal Mesias, dia ditolak sebagai Mesias. Nanti berapa ratus, berapa ribu kemudian muncul istilah bahwa ketuhanannya ditolak gitu. Tapi yang ditolak di jaman itu ya ke Mesiasannya. Gak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di jaman itu gitu loh. Nice. Di jaman Yesus 2000 tahun lalu, bangsa Israel itu dijajah Romawi. Semua orang, ada kaum yang kelompoknya Yudha, Selot, itu kelompok parpol yang sangat-sangat fanatik ya. Itu minta banget Israel harus merdeka. Dan kebetulan Yesus gagal melakukan itu. Yesus gagal melakukan itu. Sehingga dari kacamata Yahudi ya, ini seperti kontradiktif dengan kedatangan Mesias.